Sejumlah kendaraan roda 2 nekat melawan arus demi menghindari operasi patuh jaya yang digelar aparat satuan lalu lintas di ruas jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain memberikan sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas, petugas turut mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 serta satu unit mobil mewah yang tak dilengkapi surat. Hari ketiga pelaksanaan operasi patuh jaya yang digelar aparat satuan lalu lintas di ruas jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai aksi nekat para pengendara sepeda motor. Mereka yang takut terjaring razia seketika nekat melawan arus meski aksi tersebut membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Gendati sejumlah pengendara sepeda motor memilih untuk melawan arus, namun tak sedikit pula pengendara yang hanya bisa pasrah saat terjaring razia. Sejumlah kendaraan roda 2 terpaksa diberikan sanksi tilang lantaran nekat melaju di jalur cepat. Selain menindak kendaraan roda 2 yang melanggar aturan, petugas turut menindak sebuah mobil mewah berplat RFP. Penindakan dilakukan lantaran mobil mewah berplat RFP tersebut yang seharusnya memiliki dua surat tanda penomor kendaraan bermotor, namun hanya memiliki satu STNK saja. Petugas kemudian langsung mengamankan mobil mewah tersebut ke satu wil lantas lapangan banteng guna dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, panit lantas Polres Metro Jakarta Pusat menyebut selama dua hari terakhir, pihaknya berhasil menindak sebanyak 552 pelanggar dengan barang bukti 233 SIM, 317 STNK, terkaitu kendaraan roda 2 tanpa dilengkapi surat. Ada pun jenis pelanggaran kebanyakan melawan arus, tak menggunakan helm, memakai lampu rotator atau strobo, serta melanggar rambu-rambu. Mayoritas pelanggaran kebanyakan? Ya, mayoritas sebanyakan lawan arus dan masuk di jalur cepat, khususnya kendaraan roda 2. Untuk sanksinya tuh, sanksinya? Sanksinya diberikan tilang untuk dendanya sebesar 250 ribu rupiah. Petugas menghimbau agar para pengendara mentaati aturan lalu lintas, terlebih di tengah pelaksanaan operasi patuh jaya hingga tanggal 3 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.